Dalam 2 tahun, artinya akhir 2024, yang 17 kilo itu insya Allah selesai. Jokowi berharap pembangunan bisa dimulai di tanah yang sudah dibebaskan. Dia memberikan target normalisasi kali ciriung selesai 2024. Sehingga nanti titik-titik yang sudah dibebaskan langsung konstruksinya jalan. Kita harapkan saya berikan target tadi dalam 2 tahun. Artinya, akhir 2024, yang 17 kilo itu insya Allah selesai. Tutur Jokowi. Ya ini normalisasi kali ciriung ini tinggal 17 kilo. Kira-kira 17 kilo. Setelah berhenti, agak lama, ini akan segera kita mulai. Karena sudah ada beberapa titik yang sudah dibebaskan. Misalnya di Terawajati. Segera bisa dimulai konstruksinya, sitelannya oleh Kementerian PU. Dan di sini juga pengadakan ini mulai besok juga akan mulai pembayaran untuk pembebasan lahan. Di pengadakan. Hingga nanti titik-titik yang sudah dibebaskan langsung konstruksinya jalan. Kita harapkan, dan berikan target tadi, dalam 2 tahun. Artinya akhir 2024, yang 17 kilo itu insya Allah selesai. Sehingga normalisasi sungai Ciliwung betul-betul rampok. Dan ini akan mengurangi sangat, akan mengurangi yang namanya banjir. Karena air yang dari atas juga ditahan oleh Bedungan Ciawi dan Bedungan Sukamahi. Ini baru Ciliwung. Masih ada 12 sungai yang ada di TKI Jakarta. Yang juga itu memerlukan normalisasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.